Assalamualaikum teman-teman opodab semua dan selamat datang kembali di video tutorial belajar Excel untuk pemula ini adalah video ketiga dari video tutorial belajar Excel untuk pemula jadi jika kalian baru saja menemukan video ini maka saya sarankan untuk melihat video sebelumnya tentang pengenalan dasar-dasar Excel atau kalian dapat melihat linknya di deskripsi nanti ya sebelum melihat video ini agar kalian dapat lebih mengenal dasar-dasar Excel untuk pemula jadi di video tutorial ini kita akan belajar tentang perbedaan referensi sel relatif versus referensi sel absolut sehingga kalian akan memahami perbedaan referensi sel relatif dan referensi sel absolut oke mari kita mulai pembahasannya mungkin ini akan terlihat sulit ya tapi ini adalah insya Allah sesuatu yang tidak terlalu sulit bagi kalian sangat-sangat sederhana untuk dipahami dan insya Allah ini akan sangat mudah untuk kalian pahami ya materi ini akan menjadi sangat penting untuk kalian pahami selama video tutorial Excel untuk pemula ini oke mari kita lanjutkan dalam video tutorial ini Overdap sudah menyiapkan tabel seperti ini ya ada nomor dan nama barang quantity, harga barang, lalu total kalian bisa mengikuti untuk membuat tabel ini sebelumnya kita membuat tabel dulu jadi kita belajar tabel dulu ya nah seperti ini sudah menjadi tabel agar lebih bagus kita kasih variasinya ini diberi 2 garis bawah nah total disini kita akan menuliskan rumus dimana harga total buku tulis ini seharusnya berapa jadi untuk menghitungnya rumusnya adalah quantity dikalikan harga lalu akan ketemu total harga dari buku tulis ya untuk menuliskan rumus kita tuliskan saja seperti ini sama dengan kemudian kita pilih selnya kemudian kita isi bintang kemudian disini lalu enter ini sudah jadi total harganya jadi rumusnya adalah quantity dikalikan harga satuan lalu kita tarik ke bawah oke sangat mudah sekali Excel itu secara default akan mengalikan kalau kita tarik ke bawah seperti tadi Excel akan mengalikan referensi yang kita pilih yaitu E6 dikalikan F6 jika kita tarik ke bawah Excel akan mengikuti jadi yang selanjutnya akan dikalikan adalah E7 dengan F7 hasilnya seperti ini begitu juga dengan G8 secara adaptif akan menyalin rumus referensinya inilah yang dinamakan referensi sel relatif jadi referensi sel relatif itu referensinya seperti ini E6 dikalikan F6 jika kita salin referensinya akan tetap sama atau menyesuaikan oleh karena itu dinamakan referensi sel relatif jadi referensinya akan menyesuaikan referensinya akan menyesuaikan jadi jika pada G6 sama dengan E6 dikalikan F6 maka G7 akan menyesuaikan menjadi G7 sama dengan E7 dikalikan F7 selanjutnya kita coba disini menuliskan misalkan sama dengan E6 dikalikan dengan F7 nanti jika kita salin ke bawah referensinya akan menyesuaikan yaitu E7 dikalikan F8 nah ini hasilnya kita lihat disini referensinya akan menyesuaikan kemudian bawahnya referensinya akan tetap menyesuaikan lalu kenapa disini hasilnya 0 rupiah karena 75 dikalikan 0 maka hasilnya akan tetap 0 kemudian bagaimana jika referensi sel absolut mari kita tambahkan satu kolom lagi misalkan pajak ya umumnya pajak 10% disini kita buat nilai pajak lalu membuat rumus nilai pajak ini berarti total harga dikalikan pajak 10% maka rumusnya akan seperti ini kita tulis sama dengan kemudian kita pilih sel G6 lalu dikalikan H4 kemudian kita enter ini adalah nilai pajak dari total harga buku tulis ya 525.000 lalu kita coba salin ke bawah seperti ini akan terjadi error disini kenapa? karena kita melihat disini bahwa Excel selalu menyalin secara adaptif ya jadi yang disalin misalkan kita tadi menuliskan G6 dikalikan H4 maka Excel akan menyesuaikan menjadi G7 dikalikan G5 untuk menyelesaikan permasalahan ini kita hanya cukup menambahkan blok pada referensi selnya karena kita ingin mengalihkan masing-masing dari total harga dikalikan dengan 10% maka yang akan kita berikan blok adalah pada H4 jadi inilah referensi sel absolut referensinya akan bersifat tetap dan tidak boleh berubah oke kita akan mencoba mengubah rumusnya tambahkan blok pada H4 dengan simbol dollar seperti ini lalu kita salin ke bawah seperti ini kita cek satu persatu referensinya apakah ada yang berubah referensinya dan semoga ini mudah untuk teman-teman pahami ya kemudian kita tambahkan satu kolom lagi untuk harga total setelah pajak ya di mana harga total ini adalah G6 ditambah dengan H6 kita tuliskan sama dengan kemudian kita pilih seperti ini tambahkan dengan sel ini kemudian enter dan ini adalah harga total dari semua produk setelah pajak referensi ini masih menggunakan referensi sel relatif dan yang ini menggunakan referensi sel absolut semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik tutorial belajar Excel untuk pemula ini tentang perbedaan referensi sel relatif dan referensi sel absolut sekian dulu video tutorial tentang perbedaan referensi sel relatif versus referensi sel absolut sampai ketemu lagi di video tutorial belajar Excel untuk pemula berikutnya di mana kita akan belajar banyak hal menarik lainnya tentang Excel pada video berikutnya kita akan belajar memahami perbedaan antara fungsi dan formula pada Microsoft Excel jadi ikuti terus video tutorial belajar Excel untuk pemula ini thanks for watching see you next video and ciao selamat menikmati 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 selamat menikmati